Intro Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi-aset global MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah terregulisasi Badan Australian Securities and Investment Commission, ASIC Dan Badan Otoritas Monitor Kepulauan Kaiman, SIMA Tentang informasi lisensi ASIC dan SIMA MyTrade, kami telah membantu trader memeriksanya Melalui Papo MyTrade, Anda dapat mengakses berbagai pasar keuangan internasional Dan berdagang ratusan instrumen keuangan seperti Bitcoin, saham Amerika, emas, minyak, WTI, indeks, komoditas forex, dan lain-lain Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple per 1 sampai 200 Bebas biaya penyimpanan untuk 1 leverage, cocok untuk investasi jangka panjang Klik tautan informasi video ini untuk membuat akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade Klik untuk segera memulai trading Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Di video kali ini saya akan analisa itu emas dan beberapa cryptocurrency Jadi kalau dilihat emas ini dari candle daily Dia ternyata terus membentuk lower high, lower high dan gagal bertahan di atas MA30, MA10, dan MA5 Kondisi seperti ini kalau dilihat dari candle Harian atau daily itu potensi masih bisa turun Target penurunan emas itu ke 1800 itu support konsolidasinya Atau support kuncinya juga yang harus dipertahankan Kalau jebol itu berarti lanjut downtrend Untuk emas dan kelihatannya kan emas ini lagi konsol di area ini Tapi sudah terus membentuk low yang lower rendah Dan bisa jadi ada pola cup and handle Untuk emas Dan kondisi seperti ini ya Siap-siap 1800 jebol shot ke bawah Apakah kondisi sekarang bagaimana Kalau dilihat dari emas CD-nya sudah dead cross Garis biru mengarah ke bawah Barcat di bawah 0 juga terbentuk Dan stochastic RSI-nya juga mengarah ke bawah Jadi menurut saya kondisi seperti ini Emas kalau sampai jebol 1800 shot Tapi kalau bertahan bisa di long Dan target kenaikannya ya 1840 sampai 1865 Berarti sekitar 30 sampai 60 pip Kalau trading Tapi kalau ditarik time frame lebih kecil Misal 4 jam Ini kan juga 4 jam dia terus membentuk low yang lebih rendah Dan kelihatannya dari 4 jam dia juga gagal bertahan di neck lane-nya ini Ini dia rejection Bapak ibu bisa pertahankan Ini kan ada rejection Ini kan ada rejection Dia coba naik rejection lagi dan turun Target turunnya ya ini 1800 sampai 1810 Jadi masih bisa turun untuk emas Dan kondisi seperti ini Kalau ditarik time frame lebih kecil Satu jam juga ya terlihat Rejection terus dan gagal bertahan Dan kalau ditarik time frame lebih kecil Dia juga rejection udah 1800 tupu Jadi sangat berpotensi besar Untuk emas terus turun Target penurunannya 1800 Di 1800 nanti lihat lagi Apakah ada perlawanan Kalau ada perlawanan mantul dan bisa naik ya Terdekatnya itu ke 1830 Jadi sekitar 30 pips Kalau dari 1800 sampai 1810 ya 20 sampai 30 pips kenaikannya Ini kan kalau dilihat dari time frame Satu jam Soklastiknya sudah di area opel shot Dan melandai Tapi kalau dilihat dari time frame lebih kecil 30 menit 30 menit juga masih belum Masih berpotensi ke bawah Kalau dilihat time frame 15 menit Juga masih potensi ke bawah ya Ke 1810 sampai 1800 itu Arahnya baru mungkin Ada pantulan untuk emas Kalau dilihat juga kurang bagus ya Candle dailynya ya Arahnya turun dulu Jadi untuk emas bisa di shot Kalau jebol 1800 ini ya Support neckline nya Tapi kalau bertahan Lihat aja nanti Di area 1800 Kalau bertahan bisa di long dulu Untuk beli Berharap dia naik Naik 30 pips kan lumayan Apalagi sampai 60 dan 80 pips Jadi seperti itu Untuk emas Lebih ke WTNC dulu Dan kalau Bapak Ibu tertarik Untuk trading di MyTrade Bisa klik link yang ada di Depkripsi Dan juga di MyTrade ini Ini ada Forex Komoditas Nah komoditas itu ada Emas Perak Minyak Gas alam Platina Platium Kopi Tembaga Juga Saham Saham Amerika Ada saham Australian Dan juga ada Indeks yang sering Ditradingkan kan Nasdaq 100 Atau Bapak Ibu yang biasa Trading di Forex Juga ada Forex Di MyTrade Dan juga ada Cryptocurrency Jadi dalam satu platform Bapak Ibu bisa Trading berbagai macam Pasar Jadi Tertarik untuk trading Di MyTrade Klik link yang ada Di deskripsi Dan juga Deposit Dari Bank lokal Itu transfer Virtual account Chris Mastercard OPPO Skrill OPPO Tapi batasannya 600 USD Kalau Transfer virtual account Itu 1.500 Kalau dari Chris Itu 300 Yang paling besar Itu dari Visa Atau Mastercard Itu 10.000 USD Dan ini Kalau virtual accountnya Ada bank mandiri Bank BNI Permata CIMG Dan ini ada Rate nya Di 14.900 Jadi 1 Dollar nya itu 14.900 Rate nya Untuk saat Ini Jadi Kalau tertarik Untuk trading Di MyTrade Klik link yang ada Di Deposit Jadi Seperti itu Untuk emas Dan langsung saja Ke analisa yang kedua Ada Bitcoin Kalau dilihat Bitcoin Ini masih berusaha Untuk naik Tapi ini kan ada Indikasi Pola Tree Breakrow Dan dia bertahan Di atas 20.000 Itu aman Untuk Bitcoin Selama di atas 20.000 Aman Jadi Masih bisa Di long Atau beli Buy Untuk Dia naik Dan Ada peluang naik Kalau saya lihat Karena Stochastic nya juga Masih di atas 80 Area Oper Boots Dan MSCD nya Sudah golden cross Mengarah ke atas Dan Kalau dilihat Ini Bitcoin Lagi Coba Untuk Bertahan Kan kelihatan Dia lagi konsol Support nya itu 19.800 Itu Jangan Sampai Jebol Kalau jebol Shot Lagi Aja ke bawah Lihat aja Ada perlawanan Kalau mau lihat Di candle daily Kan kurang terlihat Bisa ditarik Time frame Yang lebih kecil Di 4 jam Dan itu juga Ada di MyTrade Dan MyTrade ini Real market Dan juga live Jadi tidak Delay itu Setiap detik Setiap menit Itu pergerakan Bitcoin itu Sama dengan Aslinya Dan kalau Dilihat dari Time frame 4 jam Itu Bisa jadi Dia membentuk Pola Head and Shoulder Seperti ini Kelihatan Ini dia lagi Membuat Sebelahnya Ini Peluang Naik Dia bisa Sampai 21.400 Terus turun Jadi Kalau menurut saya Ini bisa Untuk spekulasi Buy Dengan target Kenaikan Sekitaran 22.000 21.300 Itu lumayan 3 persen 4 persen Coba Saya Coba Beli Misalnya 10 kali 0,01 0,2 Saya coba Beli Dan ambil profit Di 21.400 Dan stop loss Kerugian 19.600 Saja Kedalaman 19.600 Saya beli Coba untuk beli Bitcoin Senilai 0,01 Lot Dengan leverage 10 kali Sudah selesai Saya buka Dan semoga Profit Dan itu Tidak perlu Dipantengin Yang penting Kita sudah tahu Dimana Ambil labanya Dimana stop loss Dan yaudah Biarkan market Yang bekerja Dan kita bisa Disiplin Dengan trading plan Jadi seperti itu ya Menurut saya Bitcoin itu Ada peluang Untuk teknika rebound dulu Kalaupun memang Arahnya ke bawah Ya stop loss Nanti Misalnya Saya kena stop loss Di 20.000 Di 19.600 Di bawah Neckline supportnya ini Saya langsung Shot lagi Dengan target Penurunan Ke 17.600 Itu lumayan kan Dari 19.600 Shot ke bawah Kalau jebol Shot ke bawah Ini 10% Dan stop lossnya Paling 5% ya Kalau dia balik Ke 20.500 Ya saya stop loss Nah itu Itu enaknya Trading di MyTrade Jadi Kalau di luar Skenario kita Berarti kan dia Potensi untuk turun Lebih dalam Karena kena Stop loss Jadi kita bisa kembali Untuk Jual Jadi seperti itu Untuk Bitcoin Kalau saya lihat Ya ada Potensi untuk Coba Rebound dulu Nanti Lagi sampai siang Jadi seperti itu Untuk Bitcoin Dan Yang pastinya Saya pakai Akun live ya Bukan akun demo Untuk tadi Beli Bitcoin Dan juga Saya punya Beberapa transaksi Jadi seperti itu Langsung saja ke Coin kedua Ada Ethereum Ethereum Kalau dilihat Dari Candle Deli Deli juga Dia ada peluang Untuk Teknik Rebound Karena dia Membentuk pola 3 Black Crow Kalau dilihat Ini ada Necklennya 1100 Jadi Sudah dekat Support Untuk Ethereum Ada peluang Untuk Teknik Rebound Coba Kalau ditarik Time frame Lebih kecil Biar terlihat Apakah benar Itu ada Necklen Dan Ya Di 1100 Sampai 1130 Itu Necklen Yang Harusnya Dijaga Oleh Ethereum Jadi Kalau dilihat Dari Candle Deli Atau Hariannya Itu ada Pola Till Black Crow Dan Kalau Hari ini Ya Ada peluang Untuk Dia Candle Hijau Jadi Semoga Ada Tarikan Atau Besok Tapi Kondisi Seperti Ini Harusnya Jangan Sampai Jebol 1100 Jadi Kalau Ditarik Time frame Lebih kecil Ya Dia memang Down trend Dan Seperti ini ya Dia memang Ada beberapa kali Lewat Terus turun Terus retest Gagal Contohnya Ini saya Lihat ya Saya ambilnya Di 1100 Karena Itu harga Psikologis Ini Ya Dia gagal Lewat Ini gagal Lewat Ini Necklen KPN Handle Seperti ini Dan ini Dia retest Ini dia akan Retest Kalau untuk Ethereum Dan ada potensi Untuk Mantul Ke atas Jadi Seperti itu Untuk Ethereum Kalau Misalnya Memang Jebol Itu 1100 Bapak Ibu Bisa Langsung Shot Dan Tapi Ini Disclaimer On Pokoknya Ethereum Kalau Jebol 1100 Shot Dengan target Penurunan Nutup gap Nya ini Di 900 Atau terdekat Dulu 1000 Ya 1000 Dari 1100 Itu kan Lumayan 10% Stop loss Nya di mana Stop loss Di 1150 Pokoknya Di atas 1100 Itu stop loss Sekitar 5% 6% Nah sudah Stop loss Dan target penurunannya 1000 Sampai 900 Jadi Seperti itu Untuk Ethereum Kalau Nggak ada Teknik Ribbon Ini Bahaya Tapi Kalau Saya Lihat Semoga Ada Teknik Ribbon Dia Rites Area 1175 1180 Ya Bisa Naik Sekitar 5-8% Semoga Aja Untuk Ethereum Jadi Seperti itu Untuk Ethereum Langsung Saja Ke Koin Selanjutnya Itu Ada Cardano Kalau Dilihat Ini Cardano Kalau Ditarik Dari Tanggal 27 Bulan May Itu Ada Naik Di 0,44 Sampai 0,45 Iya Memang Beberapa Kali Offset Tapi Ditarik Naik Ini Tandanya Rejection Sebelumnya Candle Merah Setelah Itu Rebound Berarti Reject Ini Reject 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 Berarti Ini Harus Dijaga Dan Ini Juga Ada 3 Candle Merah Membentuk Pola 3 Black Crow Jadi Ada Peluang juga Cardano Hari Ini Rebound Karena Keliatannya Juga Dia Lagi Konsolidasi Di Range Harga Ini Support 0,44 Dan Resistannya 0,5 Jadi Ada Potensi Upside Kalau Ini Technica Rebound Potensi Upside 8 Sampai 12 Stop Loss Sekitar 4 Pokoknya Kalau Dia Jebel 0,44 Itu Stop Loss Dulu Dan Bisa Balik Arah Jual Kalau Bapak Ibu Ini Spek Buy Dulu Untuk Dia Naik Menghasilkan Profit Kalau Ternyata Di Luar Skenario Dia Turun Bapak Ibu Bisa Stop Loss Dan Jual Langsung Kembali Balik Arah Posisi Jual Dengan Target Penurunan Kalau Kalau Melihat Story Sebelumnya Ke 0,3 Itu Potensi Turun Jadi Kalau Mau Aman Dia Harus Rebound Dan Bertahan Di Atas 0,44 Untuk Cardano Kalau Dilihat Dari Time Prime Satu Jam Ya Ini Kelihatan Kan 0,44 Kalau Jebol Itu Siap Turun Lebih Dalam Jadi White NC Dulu Aja Ini Kelihatan Dari Time Prime Satu Jam Cardano Gagal Di Naik Kliennya 0,45 0,46 Jadi Ada Potensi Turun Dulu Ke Bawah 0,4 Baru Speck Buy Di Area 0,44 Sampai 0,45 Atau 0,48 Speck Buy Stop Loss Tapi Kalau Bapak Ibu Mau Trading Sekarang Bisa Aja Stop Loss Dari Posisi Sekarang Sekitar 4,6 Di 0,434 Target Profit Tarik Ke Atas Minimal 0,48 Risk Reward 1 Banding 1 Jadi Seperti Itu Untuk Cardano Ini Menarik Juga Diperhatikan Untuk Trading Coin Di My Trade Ini Coba Saya Save Untuk Chat Apakah Bisa Nanti Saya Lihat Jadi Seperti Itu Untuk Cardano Langsung Saja Ke Analisa Coin Selanjutnya Itu Ada Solana Solana Juga Setelah Gagal Melewati 0,40 0,41 Nya Itu Dia Gagal Dan Turun Kondisi Seperti Ini Kemana Arah Solana Dia Menguji Neclan Ini Dan Juga Solana Sudah Gagal Bertahan Di Atas M30 M5 Dan M10 Jadi Ini Supportnya Yang Harus Diperhatikan Bapak Ibu Itu Di 0,32 0,32 Kalau Sampai Jebol Siap Shot Kebawah Jadi Skenarionya Itu Sama Ada Dua Karena Di My Trade Bisa Jual Dan Beli Jual Untuk Berharap Dia Terus Turun Bapak Ibu Bisa Dapat Profit Atau Beli Berharap Dia Naik Kondisi Seperti Ini Kemungkinan Besar Tetap Ada Tenika Ribbon Tinggal Yaitu Dia Turun Dari 32 Shot Kebawah Target Penurunan Atau 28 Sampai 26 Kalau Misalnya Dia Turun Dari 32 Shot Kebawah Tapi Kalau Bertahan Bapak Ibu Bisa Buka Posisi Buka Posisi Beli Berharap Dia Naik Kalau Mau Bertahan Dia Harus Naik Dan Itu Bisa Ada Indikasi Pola Imported End Solder Ini Kalau Mau Bertahan Neckline Nggak Boleh Lewat 32 Support Neckline Nggak Boleh Dijebol Kalau Jebol Udah Nggak Valid Dan Turun Lebih Dalam Ini Harusnya Ada Candle Hijau 1-2 Hari Kedepan Tapi Hati-hati Kalau Dijebol 32 Siap Ke 28 Sampai 26 Untuk Solana MACD Masih Mengarah Atas Masih Golden Cross Berarti Masih Aman Walaupun Di bawah EMA 30 EMA 10 Dan EMA 5 Tapi Hari Ini Harus Rebound Atau Besok Dan Juga Nggak Boleh Turun Dari 32 Kalau Dia Turun Dari 32 Solana Sot Ke Bawah Jadi Seperti Itu Untuk Solana Langsung Saja Ke Koin Selanjutnya The Doge USD Kalau Dilihat Juga Ini Pertahanan Terakhirnya EMA 10 Jadi Ya Harus Rebound Juga Ini Juga Dia Coba Ditarik Timepam Lebih Kecil Biar Tahu Dimana Support Resistennya Dan Necklainnya Kalau Dilihat Disini Support Necklainnya Itu Di Sekitaran 0,6 Di area Ini Jadi Necklainnya Jadi Untuk Dogecoin Potensi Masih Bisa Turun Kalaupun Bapak Ibu Nekat Karena Ini Dia Gagal Bertahan Kalau Di Timeprem 4 Jam Dia Gagal Bertahan Di Atas 0,06 Dia Gagal Bertahan Potensi Bisa Turun Ini Rejection Udah 4 Jam Potensi Turun Target Penurunannya 0,6 Jadi Kalaupun Mau Short Kebawah Tapi Kembali Lagi Disclaimer On Silahkan Dianalisa Potensi Profit Masih Bisa Sekitar 0,7 Karena Dia Turun Dan Target Profit Dan Stop Loss Sekitar 5% Kalau Berminat Pokoknya Kalau Dia Naik Lagi Ke Atas 0,06 5 6 6 Udah Berarti Lanjut Naik Tapi Kalau Bapak Ibu Ragu Bisa Seperti Ini Cara Strategi Untuk Beli Doge Coin WNC Dulu Bisa Tunggu Dia Breakout 0,65 6 Dan Beli Dan Naik Atau Tunggu Di Bawah Di 0,06 Sampai 0,05 9 Itu Beli Buy Dan Berharap Dia Naik Atau Kalau Misalnya Dodge USD Itu Jebol 0,058 South Kebawah Haja Ya Pokoknya Itu Resisten Kunci Untuk Time Prime Daily 4 Jam Untuk Hari Ini Dan Besok Itu Support 0,058 Jebol Dia Dia Akan Turun Lebih Dalam Target Penurunannya 0,05 Sampai 0,048 Jadi Ini Support Kunci Untuk Dogecoin 0,058 Sampai 0,06 Jadi Kalau Teragu Tanggung Beli Di area Ini White NC Dulu Beli Buy On Breakout Atau Beli Saat Mantul Dari 0,6 Atau Shot Jebol Jadi Seperti Itu Jadi Seperti Itu Untuk Doge USD Menarik 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 Tapi Lebih White NC Saya Juga Perhatikan Untuk Doge Hari Ini Dan Langsung Saja Ke Coin Terakhir Ada Polygon Kondisi Polygon Juga Kalau Mau Bertahan Harga Psikologis 0,5 Ini Harus Ada Rebound Kalau Dilihat EMA 10 Sudah Mengarah Atas EMA 5 Sudah Di Atas EMA 30 Sudah Golden Cross Kuncinya Untuk Polygon Lihat Time 4 Jam Bisa Seperti Ini Kalau Dilihat Ya Pas 0,5 Itu Jebol Untuk Polygon Bisa Shot Kebawah 0,48 Toleransinya Pokoknya Jebol 0,48 Shot Kebawah Berarti Gagal Kalau Misalnya Bapak Ibu Mau Trading Berharap Naik Bisa Seperti Ini Stop Loss Di Bawah 0,48 Di 0,47 Itu Sekitar 5% Stop Loss Kalau Misalnya Beli di Harga Sekarang Dengan Target Minimal Itu 10% Atau Terdekat Dulu 0,542 Itu Sekitar 7,3% Sampai 0,56 Itu Sekitar 12% Ya Risk Lewat 1 Banding 2 Dan Misalnya Di Luar Skenario Setelah Bapak Ibu Open Posisi Buy Dan Stop Loss Langsung Shot Kebawah Karena Target Penurunannya Polygon Kalau Sampai Jebol 0,4 9 0,5 Itu Ke 0,4 Kebawah Sini Untuk Polygon Jadi Untuk Polygon Sayangnya Saya uploadnya Ini kan Nanti malam Lihat aja Nanti malam Kalau Masih Di area Yang saya Sebutkan Tadi Ya Bisa Pertimbangkan Misalnya Di area Shot Bisa Shot Kalau area Buy Bisa Buy Jadi Seperti itu Untuk Polygon Hari Ini Kalau bertahan Ini bagus Ini bisa jadi Swing low Dan lanjut Ini bisa jadi Web 1 Web 2 Web 3 Web 4 Web 5 Nah Ini Saya gambar Untuk webnya Ini bisa Web 1 Kalau di time frame 4 jam Web 2 Web 3 Web 4 Kalau ini bertahan Harus bertahan Di 0,5 Siap-siap Web 5 Web 5 Biasanya sama Dengan web 3 Atau minimal Atau lebih panjang Berarti bisa ke 0,68 Sampai 0,7 Potensi upset Bahkan Kalau bertahan Di 0,5 Dan dia ada Tenka rebound Target reboundnya Bisa 36% Itu Itu menarik Untuk Polygon Jadi seperti itu Untuk video kali ini Kalau Bapak Ibu Tertarik trading Di MyTrade Bisa klik link Yang ada di deskripsi Karena MyTrade Itu punya Forex Komoditas Saham Amerika Dan saham Australia Indeks Dan kripto Dalam Satu Platform Dan deposit Dan Withdrawalnya Juga mudah Minimal withdrawal 10 USD Dan Masuknya juga cepat Tapi Untuk withdrawal Itu Hanya bisa di Hari Senin Sampai Jumat Sabtu Minggu Libur Jadi seperti itu Klik link yang ada Di deskripsi Dan langsung join Biar Bapak Ibu Bisa ikutan Di grup MyTrade Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga Bisa terus Cuan Video ini Disponsori oleh MyTrade Platform Trading Multi Asset Global MyTrade Group Memiliki beberapa Perusahaan yang telah Terregulisasi Badan Australian Securities and Investment Komisen 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 ASIC Dan Badan Otoritas Monetar Kepulauan Kaimen SIMA Tentang informasi Licensi ASIC Dan SIMA MyTrade Kami telah membantu Trader Memeriksanya Melalui Papo MyTrade Anda dapat Mengakses Berbagai pasar Keuangan Internasional Dan berdagang Ratusan instrumen Keuangan Seperti Bitcoin Saham Amerika Emas Minyak WTI Indeks Komoditas Forex Dan lain-lain Proses deposit Dan penarikan Dana sangat cepat Dan bisa dilakukan Melalui Bebagai cara Umum Bebas komisi Trading Tersedia Pilihan Multiple Leverage 1-200 Bebas Biaya penyimpanan Untuk 1 Leverage Cocok Untuk investasi Jangka panjang Klik tautan informasi Video ini Untuk membuat Akun MyTrade Melalui Ponsel Dan web MyTrade Klik Untuk segera Memulai Trading Tertid Dab Klik Kit klik J musste Klik Leverage S Terima kasih.